Seorang saksi bernama Ridwan melihat keributan setelah kecelakaan yang melibatkan mobil Ferrari dengan sejumlah kendaraan di kawasan Bundaran, Senayan, Jakarta Selatan pada Minggu 8 Oktober 2023 pagi. Ia melihat pengemudi Ferrari berinisial RAS melayangkan pukulan kepada dua pengendara motor yang ditabraknya. RAS memukul kedua pemotor lantaran amarahnya kadung meletus. Pelaku diduga tak bisa menahan emosinya karena terpengaruh minuman alkohol. RAS pun mengaku bahwa dirinya baru saja menegak minuman keras sebelum kecelakaan itu terjadi saat ditanya para korban. Namun polisi tak mengetahui lebih lanjut apakah ada korban lainnya yang dipungkul oleh RAS. Sebab setelah memukul dua pemotor, RAS langsung dikerumungi oleh massa. Direkturat lalu lintas Polda Metro Jaya menetapkan sopir Ferrari berinisial RAS yang menabrak lima kendaraan sebagai tersangka. Peristiwa itu terjadi di Bundaran Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu 8 Oktober 2023 dini hari sekitar pukul 3 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Kasup Dit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Joni Eka Putra mengatakan, penetapan tersangka sopir Ferrari merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Joni menjelaskan saat ini sopir Ferrari tersebut masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Polisi mengungkap kronologi kecelakaan mobil Ferrari yang menabrak sejumlah kendaraan di Bundaran Senayan tersebut. Kasup Dit Gakum Direkturat lalu lintas Polda Metro Jaya, AKBP Joni Eka Putri mengatakan, kejadian bermula saat pengendaraan mobil Ferrari berinisial RAS melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Jenderal Sudirman. Kecelakaan pun terjadi sebelum lampu merah Bundaran Senayan saat pengendara Ferrari itu diduga kurang berhati-hati hingga menabrak lima kendaraan di depannya. Pengemudi motor Benelli Sport mengalami luka di bagian selangkangan dan kaki terkilir. Sedangkan penumpang motor Honda Verza menderita luka lebam di bagian tangan kanan dan memar di paha kiri setelah ditabrak Ferrari. Kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mendapatkan perawatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.